Halo Fish Lovers, jumpa lagi bersama kami, Cangkring Bio Vlog Farms. Fish Lovers, hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi mengenai 15 jenis ikan hias aquarium terpopuler. Pemeliharaan ikan Glowfish Ikan Glowfish adalah jenis ikan hias yang telah dimodifikasi genetik untuk memancarkan cahaya berwarna-warni. Mereka sering digunakan dalam aquarium sebagai atraksi visual yang menarik. Ikan Glowfish juga dikenal sebagai ikan Flouration, umumnya berasal dari ikan zebra atau zebra danio. Tetapi telah dimodifikasi genetiknya untuk menghasilkan protein Flouration yang membuat mereka bersinar. Modifikasi genetik ini memungkinkan mereka untuk memancarkan cahaya dalam berbagai warna seperti merah, hijau, dan biru. Ikan-ikan ini populer di dunia aquarium karena daya tarik visual mereka yang unik. Mereka membutuhkan perawatan aquarium yang sama seperti ikan lainnya, termasuk pemeliharaan suhu air dan kondisi air yang tepat. Pemeliharaan yang baik sangat penting untuk kesehatan mereka. Selain itu, ikan Glowfish biasanya aman untuk dipelihara dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Namun, penting untuk membeli ikan ini dari sumber yang syah dan mengikuti pedoman perawatan yang benar untuk memastikan kesejahteraan mereka. Pemeliharaan ikan cana Ikan cana adalah nama umum untuk sekelompok ikan air tawar yang termasuk dalam genus cana. Mereka sering disebut ikan gabus, ikan serit, atau ikan snackhead dalam bahasa Inggris. Ikan cana terkenal karena penampilan fisik yang unik dan kemampuan mereka untuk hidup di berbagai lingkungan air tawar. Ikan cana memiliki bentuk tubuh yang panjang dan silindris, dengan kepala yang lebar. Beberapa spesies memiliki warna yang cerah dan pola yang mencolok pada tubuh mereka, membuat mereka populer sebagai ikan hias di aquarium. Ikan cana umumnya adalah pemangsa yang agresif. Mereka memakan berbagai jenis mangsa, terutama ikan kecil, udang, dan serangga yang jatuh ke dalam air. Beberapa spesies dapat hidup di air dengan tingkat oksigen rendah dan toleran terhadap berbagai kondisi lingkungan. Beberapa spesies ikan cana telah menjadi populer di karangan penggemar aquarium eksotis karena keindahan mereka. Namun, perlu diingat bahwa merawat ikan ini memerlukan perhatian khusus dan akomodasi yang sesuai. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, memiliki peraturan ketat terkait kepemilikan ikan cana karena potensi invasifnya jika dilepaskan ke perairan lokal. Pemeliharaan ikan koi Ikan koi adalah jenis ikan air tawar yang populer dalam akwarium dan kolam. Mereka dikenal karena warna-warni yang indah dan sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dalam budaya Jepang. Ikan koi memiliki berbagai variasi warna dan pola termasuk merah, putih, kuning, hitam, dan campuran warna lainnya. Beberapa variasi yang terkenal termasuk Kohaku, merah putih, Teiso Sanke, merah putih dengan bercak hitam, dan Sowa, hitam, merah, dan putih. Ikan koi membutuhkan perawatan yang baik untuk tetap sehat dan indah. Ini melibatkan pemeliharaan kualitas air yang baik, pemberian makanan berkualitas, dan pengawasan terhadap penyakit. Ikan koi dapat tumbuh cukup besar tergantung pada kondisi lingkungan dan nutrisi yang diberikan. Beberapa dapat mencapai panjang lebih dari 60 cm atau bahkan lebih. Ikan koi memiliki makna khusus dalam budaya Jepang. Mereka sering dikaitkan dengan simbolisme positif termasuk kesuksesan, ketahanan, dan keberuntungan. Tradisi mengoleksi dan merawat ikan koi sangat populer di Jepang. Pemeliharaan Ikan Arwana Ikan Arwana adalah salah satu jenis ikan air tawar yang populer di kalangan penghobi ikan hias. Ikan ini dikenal karena bentuk tubuhnya yang elegan dan warna-warni yang indah. Ikan Arwana berasal dari perairan tropis di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Mereka biasanya ditemukan di sungai, danau, atau rawa-rawa. Terdapat beberapa spesies ikan arwana yang berbeda. Yang paling terkenal adalah ikan arwana emas, golden arwana, ikan arwana merah, red arwana, dan ikan arwana silver, silver arwana. Ikan arwana adalah pemakan daging dan serangga. Mereka bisa diberi makan dengan pakan ikan kering atau hidup seperti cacing atau udang kecil. Ikan arwana memerlukan perawatan khusus. Akuarium mereka harus cukup besar, airnya harus bersih, dan suhu air perlu dijaga dengan baik. Selain itu, perhatian khusus diperlukan dalam pemilihan makanan dan perawatan kesehatan. Beberapa jenis ikan arwana, terutama yang memiliki warna dan bentuk yang indah. Perawatan ikan lohan Ikan lohan juga dikenal sebagai ikan jiklit atau ikan flowerhorn. Adalah jenis ikan air tawar yang populer di kalangan penggemar ikan hias. Mereka terkenal karena warna-warna cerah dan karakteristik kepala besar yang khas. Ikan lohan awalnya berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Tetapi sekarang banyak dibudidayakan di berbagai negara, terutama di Asia, seperti Thailand dan Malaysia. Ikan lohan membutuhkan akuarium yang cukup besar, dengan air bersih dan suhu yang stabil. Mereka juga membutuhkan pakan berkualitas dan perawatan yang baik untuk menjaga kesehatan mereka. Ada berbagai variasi warna dan bentuk kepala dalam ikan lohan, seperti camfa, red teksas, dan masih banyak lagi. Setiap variasi memiliki ciri khasnya sendiri. Lohan bisa menjadi agresif terhadap sesama ikan, jadi penting untuk memilih ikan tangguh dan memiliki banyak tempat persembunyian dalam akuarium. Di beberapa budaya, ikan lohan dianggap membawa keberuntungan dan seringkali digunakan dalam Feng Shui sebagai simbol keberuntungan. Pemeliharaan Ikan Cupang Ikan Cupang juga dikenal sebagai ikan betah. Adalah ikan air tawar yang populer dalam akuarium hias. Mereka dikenal karena warna-warni yang indah dan perilaku yang unik, termasuk agresifitas antara jantan. Ikan Cupang dapat ditempatkan dalam akuarium berukuran kecil hingga sedang. Mereka memerlukan air bersuhu antara 24-30 derajat Celcius dan pH sekitar 6-7. Nutrisi yang baik adalah makanan serangga seperti larva nyamuk, cacing darah dan pelet makanan ikan betah khusus. Jantan Ikan Cupang seringkali agresif terhadap sesama jantan. Janjurkan untuk memisahkan mereka kecuali dalam kasus pembiakan. Betina cenderung kurang agresif dan dapat hidup bersama dengan beberapa betina dalam satu akuarium. Ikan Cupang memiliki sirip ekor yang indah dan sering menampilkan tarian air yang menarik. Mereka adalah ikan yang cukup cerdas dan dapat berinteraksi dengan pemiliknya. Banyak pemilik ikan cupang menambahkan tanaman dan dekorasi ke dalam akuarium mereka untuk menciptakan lingkungan yang menarik. Pemeliharaan Ikan Koki Ikan Koki Ikan Koki adalah ikan hias yang sering dipelihara dalam akuarium. Mereka terkenal dengan warna-warni yang cantik dan sirip panjang yang menjadikan mereka sangat menarik. Ikan Koki berasal dari Cina dan telah dipelihara selama berabad-abad sebagai ikan hias. Ada berbagai jenis ikan Koki dengan warna-warna yang beragam termasuk orange, merah, putih, hitam, biru, dan banyak lagi. Beberapa parietas yang populer termasuk ikan Koki ekor merah common gulfis, ikan Koki ventel, dan ikan Koki berponi ponytail. Ikan Koki memerlukan perawatan yang baik dalam akuarium. Mereka membutuhkan air yang bersih, makanan yang seimbang, dan suhu yang sesuai untuk tumbuh dengan baik. Ukuran akuarium yang sesuai sangat penting. Ikan Koki dapat tumbuh besar tergantung pada varietasnya, jadi pastikan memiliki tempat yang cukup besar bagi mereka. Makanan ikan Koki bisa berupa pelet ikan Koki khusus atau makanan lain yang dirancang khusus untuk ikan hias. Jangan memberi makanan berlebihan karena ini bisa menyebabkan masalah kesehatan. Ikan Koki dapat hidup cukup lama jika dirawat dengan baik. Pemeliharaan ikan Gapi Ikan Koki adalah jenis ikan hias air tawar yang populer dalam akuarium. Mereka dikenal karena warna-warna yang menarik dan mudah perawatannya. Ikan Koki dikenal sebagai ikan yang hidup dan aktif. Mereka sering berenang di seluruh akuarium dan dapat berinteraksi dengan ikan lainnya. Gapi memiliki beragam variasi warna dan pola. Varietas jantan sering memiliki warna yang lebih cerah dan lebih banyak variasi warna dibandingkan betina. Ukuran ikan Gapi umumnya relatif kecil. Sekitar 3-4 cm untuk betina dan 2-3 cm untuk jantan. Ikan Gapi adalah ikan yang cepat berkembang. Betina dapat menghasilkan banyak anak. Anak ikan Gapi disebut Fry dalam satu kali pemijahan. Mereka relatif mudah dirawat dan cocok untuk pemula dalam hobi akuarium. Pastikan untuk menyediakan lingkungan yang bersih dan aman. Gapi adalah ikan sosial dan lebih baik dipelihara dalam kelompok. Mereka akan merasa lebih nyaman dan aktif jika ada teman sejenis di akuarium. Makanan yang tepat adalah makanan ikan hias. Pemeliharaan ikan oscar Ikan oscar adalah jenis ikan air tawar populer yang sering dipelihara dalam akuarium. Ikan ini dikenal karena warna-warni dan karakteristiknya yang unik. Ikan oscar berasal dari sungai-sungai di Amerika Selatan seperti sungai Amazon dan Orinoko. Oscar memiliki tubuh yang lebar dan gepeng dengan warna dasar yang bervariasi antara abu-abu hingga hitam. Tetapi yang paling menarik adalah variasi warna dan bercak-bercak yang terdapat pada tubuhnya. Ikan oscar bisa tumbuh cukup besar. Biasanya mencapai panjang sekitar 30 hingga 35 cm. Meskipun dalam kondisi yang sangat baik, mereka dapat tumbuh lebih besar. Mereka adalah ikan yang cerdas dan seringkali memiliki kepribadian yang kuat. Beberapa bahkan dapat mengenali pemiliknya dan berinteraksi dengan mereka. Oscar memerlukan akwarium yang cukup besar dengan filter yang baik. Mereka juga memerlukan suhu air yang tepat dan perawatan yang baik untuk menjaga kesehatan mereka. Mereka adalah pemakan segala, jadi mereka dapat diberi berbagai jenis makanan seperti pelet ikan, cacing, dan makanan hidup lainnya. Oscar cenderung agresif terhadap sesama ikan. Pemeliharaan ikan seferum Ikan gold seferum juga dikenal sebagai hero seferus adalah spesies ikan air tawar yang populer dalam keluarga ciklit. Mereka dikenal karena warnanya yang mencolok biasanya berwarna emas atau kuning dengan garis hitam khas di tubuh mereka. Gold seferum berasal dari Amerika Selatan terutama daerah hulu sungai Amazon. Ikan ini cenderung damai untuk ciklit tetapi bisa menjadi teritorial saat kawin. Mereka memerlukan akuarium yang luas dengan filtrasi yang baik dan kualitas air yang baik. Akuarium sebaiknya disusun dengan banyak tempat persembunyian dan dekorasi untuk meniru habitat alami mereka. Memberi makan gold seferum dengan diet seimbang berupa pelet berkualitas tinggi. Makanan servi, makanan hidup atau makanan beku sangat penting untuk kesehatan dan warna mereka. Mereka adalah pemakan segala, jadi diet mereka sebaiknya mencakup berbagai makanan berbasis protein dan tumbuhan. Membreeding gold seferum bisa sangat memuaskan, tetapi penting untuk memberikan mereka akuarium pembiakan terpisah dan kondisi yang sesuai, seperti suhu air yang sedikit lebih tinggi dan permukaan datar untuk pemijahan. Pemeliharaan ikan alligator gar Ikan alligator gar adalah sejenis ikan air tawar yang memiliki penampilan mirip buaya dengan moncong panjang dan gigi-gigi tajam. Mereka dapat tumbuh besar dengan panjang hingga 3 meter atau lebih. Alligator gar ditemukan di beberapa wilayah di Amerika Utara dan Amerika Tengah. Ikan ini sering dianggap sebagai ikan predator yang kuat dan menarik bagi para pemancing. Alligator gar biasanya ditemukan di perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di tempat-tempat yang memiliki vegetasi air yang cukup seperti rumput-rumput air. Alligator gar adalah pemangsa dan memakan berbagai jenis ikan, burung, dan hewan kecil lainnya. Mereka memiliki gigi-gigi tajam yang memungkinkan mereka menangkap dan memakan mangsanya dengan cepat. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat memiliki peraturan pelindungan terhadap alligator gar karena populasi yang terancam. Ini dilakukan untuk menjaga gar spesies ini tidak terancam punah. Meskipun ada aturan yang mengatur pemancingan alligator gar, beberapa pemancing menganggapnya sebagai tantangan yang menarik karena ukuran dan kekuatan ikan ini. Pemeliharaan ikan golsom ikan ikan green terror atau golsom Andinoacara ripulatus adalah jenis ikan ciklit yang populer dalam akuarium hias. Mereka dikenal karena warna cerah dan corak yang menarik pada tubuh mereka. Ikan green terror berasal dari sungai Esmeraldas di Ecuador dan memiliki keperibadian yang agak agresif terutama saat mereka sedang berpikir untuk mempertahankan wilayahnya atau selama musim kawin. Untuk merawat green terror dengan baik Anda perlu menyediakan akwarium yang cukup besar dengan penyediaan tempat persembunyian serta makanan yang bervariasi dalam diet mereka. Perawatan yang baik akan membantu ikan ini tetap sehat dan berwarna cerah dalam lingkungan akwarium. Anda perlu menyediakan akwarium yang cukup besar minimal 75 hingga 100 galon agar ikan ini memiliki ruang yang cukup untuk berenang dan bermain. Sebuah substrat pasir atau kerikil yang lembut juga akan membantu mereka merasa nyaman. Green terror menyukai suhu air antara 22 hingga 28 derajat celsius dan pH netral hingga sedikit asam 6,5 sampai 7,5 pemeliharaan ikan neon ikan neon tetra adalah salah satu jenis ikan hias air tawar yang populer dalam akwarium. Mereka dikenal dengan warna-warni yang cerah dan khas serta ukuran yang relatif kecil. Ikan neon tetra adalah ikan kawanan jadi biasanya mereka lebih bahagia jika dipelihara dalam kelompok yang cukup besar. Mereka juga memerlukan perawatan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan dan warna mereka tetap cerah. Pastikan Anda memiliki akwarium yang sesuai untuk ikan neon tetra. Akwarium dengan polumen minimal sekitar 10 hingga 20 liter cocok untuk kelompok kecil ikan ini. Jaga suhu air antara 22 sampai 28 derajat celsius. dan tingkat pH sekitar 6 hingga 7 Memperhatikan kondisi air yang stabil sangat penting. Beri mereka makanan yang bervariasi termasuk pelet ikan tropis, cacing darah, dan serangga air kecil. Makanan beku atau hidup juga bisa menjadi pilihan yang baik. Neon tetra menyukai tumpangan dan dekorasi yang memberikan tempat berlindung seperti tumbuhan air dan akar apung. ini membantu mengurangi tingkat stres. Lebih baik memelihara neon tetra dalam kelompok yang berjumlah minimal 6 hingga 10 individu. Pemeliharaan ikan palmas ikan palmas adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada kelompok ikan air tawar yang dikenal dengan nama ciklit. Ini adalah kelompok ikan yang beragam termasuk berbagai spesies yang populer dalam akuarium hias. Salah satu spesies yang terkenal adalah ikan ciklit dari Danau Malawi. Ikan palmas adalah kelompok ikan yang sangat beragam. Terdapat berbagai spesies yang berasal dari berbagai habitat air tawar di seluruh dunia, terutama Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Salah satu fitur menarik dari ikan palmas adalah warna dan pola tubuh yang beragam. Beberapa spesies memiliki warna yang cerah dan pola yang rumit, menjadikannya pilihan populer bagi para penggemar akuarium. Ikan palmas memiliki perilaku yang unik, termasuk kebiasaan berkembang biak yang menarik. Beberapa spesies cenderung agresif terhadap sesama ikan, sementara yang lain lebih damai. Ikan palmas dapat ditemukan di berbagai tipe habitat air tawar, termasuk sungai, danau, dan kolam. Beberapa spesies hidup di perairan yang lebih dalam, sementara yang lain lebih suka di perairan dangkal. Pemeliharaan ikan nemo Ikan anemon adalah sekelompok ikan yang memiliki hubungan simbiosis dengan hewan laut yang dikenal sebagai si anemon anemon laut. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Beberapa contoh ikan anemon yang terkenal adalah ikan badut, seperti nemo yang disebutkan sebelumnya dalam film Finding Nemo. Ikan-ikan ini menggunakan anemon laut sebagai tempat berlindung dari predator. Sementara anemon laut mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan-ikan ini dan juga perlindungan dari serangan ikan-ikan yang ingin memakannya. Ini adalah contoh yang menarik dari kerjasama alam di bawah laut. Ikan anemon berlindung di dalam tentakel anemon laut yang berbisa. Mereka memiliki lapisan lendir khusus yang membuat mereka kebal terhadap sengatan anemon tersebut. Selain ikan badut, ada berbagai jenis ikan yang menjalin hubungan simbiosis dengan anemon laut seperti ikan kardinal, ikan damsel, dan ikan kelas blening. Ikan anemon dan anemon laut saling melindungi. Anemon laut memberikan tempat berlindung bagi ikan dari predator. Sementara, ikan memberikan sisa-sisa makanan untuk anemon laut dalam bentuk sisa makanan atau kotoran. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.